Wow gemuk banget, merah banget merah banget bos, tapi yang atas yang bawah gak tau kita pantau dari jenis burung cucak-cucakan ya atau cak-cakan kita mau bergeser, pantau apalagi kita lari ke turut cup second terus geser ke apalagi mas bantu kita langsung lari ke itilan mas barang simewa, perkutut segorulangu suaranya gimana ya mas bantu? suaranya yang khas gak bisa dilupakan itu klik ke tepuk, klik ke tepuk ini dari Jakarta Utara oh Jakarta Utara, saya baru tau nih Jakarta Utara kayak apa suaranya berkutut nahir ke tepuk, nahir ke tepuk kututut kalau udah manggung gak ya mainnya gimana mas bantu? wah jengking, jengking bos kalau udah jongang atau jengking kayak gitu keliatan apanya mas bantu? jengking, 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 jengking terus biar sah harus diapain mas bantu? tentunya harus dimanten bos oh di ijab kabung, mantenan gunungnya jadi kalau udah di ijab kabung, udah dimanten bebas main ke rawa-rawanya ya mas bantu ya? gak salah lah ada rawa-rawanya? ada dong pengen tau rawa-rawanya kayak apa sih mas bantu? ini item-item kecoklatan oh item-item kecoklatan? gradasinya begitu? iya kayak apa itu rasanya ya? sejarah dibuka bos aman-aman jadi di bagian rawa-rawa itu terlihat ada apa sih mas bantu? disitu ada merah-merahnya bos ya tunggir merah, di bagian tunggirnya ini memang warnanya merah ya? merah keping-ping ini mengalami anugnip di daerah tunggir ini kayaknya seberambut gitu mas bantu oh berantakan solusinya itu bagaimana mas bantu? itu paling gampang bos gak ada sisir langsung kita gunting bos mulut sekali kenapa mas bantu? itu dari Jember oh Jember selatan, utara, atau barat? pastinya utara yang spesial itu selalu yang di utara utara selalu ya buat idolanya kalau disingkat apa itu mas bantu? Jember utara kalau disingkat ya Jember utara untuk Lauranya itu kok bisa namanya Laura? biasanya Laura nama dipakai dari orang mana ya mas bantu? itu dari orang luar bos dari orang luar khususnya itu mandarin oh mandarin biasanya kalau yang dari jawa kok ginep gitu ya? Soekarni kalau tepiyon tapi itu nama istimewa jani namanya istimewa ya? oke saya juga namanya Suparmi oh Suparmi oke box Suparmi sehat selalu oke jadi ada juga patuhan dari burung boxnya mandarin Assalamualaikum Wr. Wb teman Kicomania admin masih di pasar burung pramuka setelah dari parkiran bagian belakang atau parkiran motor sebelum mulai admin ucapkan banyak terima kasih untuk para teman Kicomania yang selalu hadir simak tonton video channel Master Burung tak lupa doa untuk para teman Kicomania semoga selalu diberi kesehatan dimudahkan urusannya dilancarkan riskinya dipertahankan riskinya amin ya robbal alamin hari ini kita mau coba merapat ke kiosk King Manto teman-teman ya karena banyak yang request kita coba kabulkan ini dia untuk lokasinya untuk dukungannya jangan lupa buat tekan tombol subscribe-nya serta nyalakan notifikasinya terima kasih ngapain toh masuk di nonton tenis bebas banget Assalamualaikum Mas Manto Waalaikumsalam Pak Haji oke ini udah kembali ke Jakarta nih teman-teman ya Alhamdulillah kembali dan sehat dan kosong oh dan kosong kita informasikan untuk teman Kicomania Mas Manto buat stoknya hari ini bagaimana stok untuk hari ini ada tapi enggak terlalu ambil tapi agak kayak gini lah agak bergelombang lah iya oke jadi kadang penuh kadang kosong kosong nanti kita pantau deh ya Mas Manto ya siap siap info kirim-kirimnya bagaimana untuk kirim-kirim masih aman Jabodetabek bisa COD luar Jawa luar daerah luar negeri sampai luar angkasa tetap meluncur tetap meluncur alam goib meluncur juga patahnya untuk tetehnya bagaimana untuk teteh-teteh bergoyang seperti biasa kanan-kiri oke mana gigit nih kepala enggak ada kepala ekornya doang juga masuk yang penting cocok nambah nambah nah informasi udah cukup lengkap Mas Manto kita langsung pantau saja ya siap luncur Mas Manto siap kira-kira oleh-oleh dari Kroya apa Cilacap sih Cilacap Cilacap berarti ini usah kambang banget ya aslinya itu LA Los Angeles ini kira-kira oleh-oleh hari ini ada apa kita ada stok cak hijau banyumas cak hijau banyumas oh yang harganya murah dong ya murah banget tapi suaranya ngeri suaranya ngeri bikin gak bisa tidur ini kalau bunyi satu RT denger semua denger semua kayak apa suaranya Mas Manto aduh lupa udah lama gak yang pegang burung yang mana sih ini oh yang ini baik teman-teman sucak hijau banyumas tapi bener sih warna hijau ya Mas Manto ya hijau tiga paro tebel kaki gede mata melotot mata melotot bodi gede panjang mulus-mulus lagi mulus banget kena berapa nih Mas Manto kasih 70 ribu 70 ribuan saja teman-teman ya cak hijau banyumas nah sampelnya seperti ini kalau udah masuk pramuka tapi namanya jadinya cak kembang atau cak kembang tortor 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 oke silahkan mau koleksi teman-teman ya dari itu cak kembang ya nah kita mau bergeser kemana lagi Mas Manto kita lari ke Bali ke Bali emang ada apa ada saudara cak disana oh ada saudara cak yang mana sih oh ini nih 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 oh cak ranting emang dari Bali Mas Manto oh dari Bali oh dari Bali kalau dari Jawa itu lek oh lek ini anda noveng anda tortor ya harganya berapa sih Mas Manto bebas pilih kita kasih 16 160an untuk bu cak rantingnya teman-teman ya yang dari Bali menurut ya mana ini dari Sumatera oh Sumatera yang cak itu dari Bali oh yang cak dari Bali cak ranting gitu ya terus dilanjut ke mana lagi kita kelari ijo ijo ada cak ijo ada dong harganya kasih murah aja berapa 160an 160an mulus, normal mata ada, kaki ada panahan yang mana ini oh ini baik itu cak ijo jomin berarti ya itu ijo kecil ijo kecil baik atau joni lah ya iya joni stoknya ada berapa stoknya bahaya bahaya ada satu ekor teman-teman ya dilanjut kemana lagi Mas Manto kita lari ke saudara cak lagi oke ada cak-cakan sekarang ya cak-cakan terus cak apa lagi ini cak wilis oh yang ini baik teman-teman ya namanya cak wilis tapi untuk nama latihnya rengganis rengganis harganya kena berapa nih kita kasih murah 70.000 dari perekornya bondol mulus bondol seket oh bondolnya seket atau 50.000 dari rengganis atau cak wilis teman-teman pantohnya juga masih aman ya setelah kita pantoh dari cak wilis terus ada cak apa lagi nih ada saudaranya cak daun cak daun nama ya yang mana sih ini cak daun oh cak daun atau siri-siri jawa nah ini yang gedenya nih Sumatera nih oh yang gedenya ini cak daun Sumatera atau siri-siri besar baik harganya kenapa berapa nih mas pantohnya asing murah 70.000 aja 70.000 katanya ada dua versi ada dua versi ini udah makan pur rawatan kecomania terus yang satunya dapat nemu lah kita kasih 70.000 oke burung nemu dijual 70.000 teman-teman ya ini untuk berikutnya buat pantohnya yang bodi kecil mas pantoh bodi kecil atau yang dari jawa gitu ya siri-siri jawa atau cak daun ada juga namanya bayman berapa harganya mas pantoh 70.000 70.000an teman-teman sama harganya berarti ya nah kalau ini beli bos oh kalau ini beli setelah kita pantoh dari jenis burung cucak-cucakan ya atau cak-cakan kita mau bergeser pantoh apalah ini kita lari ke turuk cuk second apa turuk cuk second emang onder dealnya gimana itu mas pantoh bisa dibilang second udah ini bos udah setengah pake setengah main oh setengah main ya kalau orang ya janda lah oh begitu yang mana sih ini oh yang ini jadi ini usianya udah dewas itu mas pantoh ya itu ABG oh ABG oke kenapa berapa nih ini bawah tadi oh bawah ada lagi kita kasih 15.000an 15.000an teman-teman ya dari perekornya untuk apa mas pantoh turuk cuk second oke kalau yang masih grass ada gak yang grass ini oh yang grass juga ada ini yang dari Jawa Timur Jawa Timur kasih selawes aja hitung loh ya Jawa Timur lebih putih oh lebih putih merah-merah oke teman-teman pilihan ada di Jawa yang kicomania ya mau yang grass atau yang second pokoknya ada ya terus geser ke apa lagi mas pantoh kita langsung lari ke itu yang mat yang mat oh ini ini berarti yang dari Jawa mas pantoh ini mata merah oh mata merah dari Sumatera Utara sumut berarti ya harganya kena berapa kasih seket kasih 50.000an teman-teman dari Jawa Timur 3.000an ya udah lah 45.000an lah 45.000an oke harganya jadi 45.000an teman-teman dari perekornya ya terus berikutnya oleh-oleh dari Nusa Kambangan apa lagi nih mas maman ada barang simewa apa tuh Perkutut Segorulangu oh Perkutut Segorulangu oke suaranya gimana ya mas suaranya yang khas yang gak bisa dilupakan itu klik ketekuk klik ketekuk oh begitu ya makasih mas manto oh yang ini ya jadi identik teman-teman kalau untuk perkutut dari apa Segorulangu itu suaranya seperti itu ya yang sudah dicontohkan bikin gak bisa tidur bikin gak bisa tidur pasti kalau orang yang minat bisa nih mas manto ditukar motor ditukar apa ya ini kemarin mau ditukar motor tapi gak boleh sama yang punya motor ini artinya kena berapa mas manto kasih 20.000 dari per ekornya 3.50 3 nya 50 terus 1.15 1.15 terus karep mo lah silahkan teman-teman ini kalau yang dibawah yang dari mana mas manto ini dari Jakarta Utara oh Jakarta Utara saya baru tau nih Jakarta Utara kayak apa suaranya Perkutut nahir ketekuk nahir ketekuk oh begitu beda-beda ya terus harganya bagaimana mas manto harganya kita kasih sama bos harganya sama ini kan setok ngabisin kita kasih 15.000 15.000an saja teman-teman ya bebas pilih bebas pilih oke ini oleh-oleh dari Silatap atau Nusa Kambangan ya nah mas manto di bawah ada perkutut lagi 4 ekor ini spek yang bagaimana nah ini spek spek aman terkendali dunia akhirat ini kemarin habis kembang panjat pinang aja kecapean oh kecapean ada 4 ekor ada 4 ekor harganya kena berapa kasih 10.000an 10.000an 4 ekor ini orang gila oke silahkan teman-teman mumbung murah ya jadi kalau ya gini cepet-cepetan 10 ekor ini efek dari Nusa Kambangan ngikut lomba gucutan panjat pinang ya panjat pinang sayangnya panjat pinang teman-teman cukup dibanderol 10.000an 4 ekor oke baik mas manto kita sudah pantau dari ceruk-ceruk juga perkututut ya perkutut kalau udah manggung kayak mainnya gimana mas manto wah jengking 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 oh ya bener juga sih ya mas manto ya kan gini bos oh begitu ya oke untuk yang jengking jengking saya jadi teringat sesuatu mas manto ada burung apa ya ini 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 yang biasanya mainkan jengking oh jongkangan iya teman-teman maksudnya jongkangan ini ada jongkangan yang pilihan jantan ya alisnya tebal-tebal mas manto oh spesial spesial jadi pilihan jantan ya spesial merdeka spesial merdeka teman-teman dari jongkangannya stoknya juga lebih banyak ya kenapa berapa sih mas manto mereka ini kasih 65c spesial jantan silahkan teman-teman untuk jongkangannya buat pilihan jantan dengan nota 65 ribuan dari per ekornya terus kalau udah jengking atau jengking kayak gitu kelihatan apanya mas manto tentu kok bisa begitu yang mana sih mas manto nih 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 oh perenjak baik perenjak atas tapi suaranya sudah dicontohkan seperti mas manto tadi ya ini juga lagi banyak ya mas manto ya ini keluaran terbaru keluaran terbaru harganya berapa nih per ekornya 30 ribuan saja silahkan teman-teman ya Untuk perenjak atasnya Nah kalau rawat Apa tadi mas Manto? Perenjak yang suaranya gimana? Tentuk, tentuk, tentuk Itu biar gampang jinak Rawatan dari bahan harus di apa sih mas Manto? Harus di cipo bos Harus di cipo? Oh cipo Kalau nggak bahaya Gandingannya ya? Gandingannya Yang mana mas Manto? Oh ini, ini Baik teman-teman Ini ada juga dari cipo Dan pilihannya udah laki gitu ya mas Manto? Laki Harganya berapa nih? Terlumpulnya ibu 30 ribuan saja teman-teman Dari jenis buru cipo nya Tinggal 4 ekor Udah 100 100 ribu 4 ekor? Silahkan teman-teman ya 4 ekor Untuk penyiul merdu Harganya 100 ribu Nah biar sah nih mas Manto Selama kita pantau dari yang pertama Sampai detik Sekarang ya Detik ini Di 9, 59 Atau ke 10 menit Terus biar sah harus diapain mas Manto? Tentunya harus di manten Oh di ijab kabul Gitu ya Mantenan besar? Besar Kalau ini mainnya yang besar Mumpung lagi merdeka harus besar Mumpung lagi merdeka ya Baik Jadi yang disini? Nggak salah lagi Nggak salah lagi Oke teman-teman Jadi di ijab kabur silahkan ya Di manten dulu Ini ada mantenan gunung Buat yang besar Ada yang jantan hari ini mas Manto ya? Jantan ada Janda juga ada Oh jandanya ada Ini kalau yang jantan berapa nih? Yang berekor 11 Yang bondol 100 Yang bondol 100 Oke Terus yang jandanya mana? Oh ini jandanya nih Oh yang jandanya ada disini teman-teman ya Terus harganya berapa nih mas Manto? Jandanya mulus banget Oh jandanya mulus banget Ori ini Oh Ori Apa? Ekor kewer-kewer Oke Kalau lagu itu apa? Ronde kempeling ya? Orasalah mani Orasalah mani Berapa reganya? Kasih 100 aja Kasih 100 ribu Dari per ekornya teman-teman Buat yang lamin betina Mantenan gunungnya Jadi kalau udah di Ijab kabul Udah di manten Bebas main ke rawa-rawanya ya mas Manto ya? Gak salah lah Ada rawa-rawanya? Ada dong Pengen tau rawa-rawanya kayak apa sih mas Manto? Ini hitam-hitam kecoklatan Oh hitam-hitam kecoklatan? Iya Gradasinya begitu? Iya Kayak apa itu rasanya ya? Sejarah dibuka bos Sejarah dibuka bos Yang mana ini? Oh yang ini ya? Baik rawa-rawa Hitam kecoklatan Seperti ini teman-teman Untuk harga kena berapa? Kasih 14 140 ribu saja teman-teman Murah rawa-rawa mas ya? Wah ini Harganya 140 Awah ada pinggiran ini Awah ada pinggiran Baik silahkan Stoknya aman mas Manto? Aman-aman Jadi di bagian rawa-rawa itu Terlihat ada apa sih mas Manto? Disitu ada merah-merahnya bos Ada merah-merahnya? Kayak apa? Merah keping-pingan itu adanya di bruto-nya Oh di bruto-nya Apa sih? Bahasa Indonesia itu Tunggir Jadi tunggirnya merah Oh tunggir merah Contohnya kayak apa mas Manto? Contohnya kayak ini Oh contohnya kayak burung ini Namanya tunggir merah Begitu Tunggir merah Oke teman-teman Harganya berapa nih mas Manto? 100 udah rajin tuh 24 jam udah diem Oke 24 jam udah diem Nanti berapa di pantas aja Siap Bener teman-teman ya Tunggir merah Di bagian tunggirnya ini Memang warnanya merah ya Merah keping-pingan Keping-pingan Ada berapa ekor mas Manto? Ada satu Ada satu ekor Mas Manto? Iya Ini mengalami anuglin Di daerah Tunggir ini Kayaknya Seberambut gitu mas Manto Oh berantakan Solusinya itu bagaimana mas Manto? Itu paling gampang bos Nggak ada sisir Langsung kita gunting bos Langsung digunting? Langsung digunting dirapuin Guntingnya kayak apa nih? Kayak gini Oh kayak gini Oh seri gunting Oke Ini pantauannya mulus ya Jawa mas Manto Itu dari Jember Oh Jember Selatan Utara atau Barat? Pastinya Utara yang spesial itu selalu yang di Utara Utara selalu ya Buat idolanya Kalau disingkat apa itu mas Manto? Jember Utara kalau disingkat ya Jember Utara Oh begitu ya Bener ya? Nggak sama lagi Jadi setok hari ini Kurang lebih ada berapa ekor mas Manto? Ada dua Harganya Tapi ini kita bisa kasih harga istimewa lah Oh yang ini? Yang bondol? Ini kayak kemarin main bola kena sliding Oh begitu Baik Terus harganya kena berapa? Kita kasih Rp50.000 Rp50.000 silahkan teman-teman ya Jadi ada kekurangan di bagian kakinya Terus kalau yang mulus normal berapa? Normal kita kasih Rp13.000 Rp130.000 Pantauan mulus dan normal Silahkan teman-teman Untuk Seri Kunting Jawa ya Dari Jember Utara Baik Mas Manto Setelah digunting Proses selanjutnya Untuk perawatannya Bagaimana tuh? Itu Biar nggak Dempleng Dempleng Itu apa ya? Dempleng apa? Biar nggak Nyemak Rambut Nyemak Nyemak gitu tuh Harus dipanasi Harus dipanasi Terus pakainya apa gandingannya? Pakain Pakainya panas-panas sedang Cuma kita kasih yang special Kita kasih matahari Matahari? Biar panasnya langsung ini Oh langsung kering lah ya? Langsung kering Tapi hati-hati bos Bisa keriting semua Bisa keriting semua Yang mana sih Oh ini nih Oh pentet Baik ada pentet matahari Kena berapa nih Mas Manto? Itu mulus Ekor kewer-kewer Kita kasih 14 Silahkan teman-teman ya Stoknya juga bahaya ya? Bahaya banget Bahaya teman-teman Dari pentet mataharinya Tapi untuk Panasnya kayak gitu Biasanya cocok Buat nyemur Yang apa ya? Mas Manto Biasanya itu yang seneng Itu para Bule-bule Atau para londol Londol Oh yang suka berjemur ya? Biasanya londol Paling suka berjemur Biar agak Ketemi-teman merah gitu Oh begitu Yang mana sih londolnya? Ini ini Londol Londol Oh tapi ini londol Blasteran ya Mas Manto? Itu silangan Silangan Oke Sikatan londol Yang lokal teman-teman ya Atau sebutan lainnya Namanya Kancilan bakau Mas Manto? Enggak salah lagi Oke Ini harganya kenapa-kenapa nih? Bondol kasih 90 Bondol 90 Kalau yang mulus Mulusnya 1 100 Silahkan teman-teman ya Dari sikatan londolnya Nah Mas Manto Tadi kita pantau untuk Yang blasteran ya Sikatan londol Terus ada sikatan Yang suka mainnya Di rimba-rimba enggak? Ada juga Ada juga Terus ngomong-ngomong Katanya dadanya coklat Tidak salah lagi Sebenarnya enak yang coklat Atau yang putih sih Mas Manto? Kalau saya kesenangan dengan coklat Oh yang coklat Karena keluhan putih itu Kurang variasi Oh kurang variasi Dada putih kurang variasi Kurang variasi Jadi kalau Yang dada coklat ini Ada variasinya ya Lebih mantep Yang mana sih Mas Manto? Oh sikatan riba Dada coklat Baik Dada coklat Memang bervariasi teman-teman Bagian dada ini Gradasinya ada putih Ada coklat ya Jadi lebih unik ya Mas Manto? Lebih unik Kalau yang dadat putih Kurang bagus bos Oh kurang bagus Bagusnya kalau malam doang Oh malam doang Harganya berapa nih Mas Manto? Ini bondol kita kasih Seratus tiga puluh Seratus tiga puluh ribuan saja Teman-teman Dari SRDC Dan pilihan laki ya Mas Manto ya? Laki banget Oke laki banget teman-teman Oke Mas Manto Kita mempergeser Kemana lagi nih? Kita lari ke bagian yang cantik-cantik Oke yang cantik-cantik Oke Apa itu kira-kira yang cantik? Kita kasih yang seperti ini Laura Oh Laura Burung Laura Teman-teman ya Tampilannya seperti ini Hari ini ada Tiga ekor Mas Manto? Ada tiga ekor Harganya kena berapa? Kasih 220 220 ribuan saja Teman-teman Untuk Lauranya Itu kok bisa namanya Laura Biasanya Laura Nama dipakai dari orang mana ya Mas Manto? Itu dari orang luar Khususnya itu Mandari Oh Mandari Biasanya kalau yang dari Jawa Wah ginem gitu ya Sukarmi Sukarmi Tapi itu nama istimewa Nama istimewa ya Oke Bahasa juga namanya Sukarmi Oh Sukarmi Oke Bok Sukarmi Sehat selalu Oke jadi ada juga pantauan dari burung boksemandari Teman-teman ya Ini stoknya juga tersedia Sudah pada ngepur Mas Manto? Ini lagi proses Lagi proses harganya? Saya ngepur Kasih 100 saja Kasih 100 ribu silahkan Dari boksemandari Lagipada otw Lagipada dokor ya Ekornya Mas Manto Siap Kalau di Mandarin Itu ada Enaknya Ada makanan takoyaki ya Mas Manto ya Iya Itu enaknya dibarengi sama apa Mas Manto? Sama Minumnya Kalau disana biasanya Star Bucet Star Bucet? Kopi dong ya Iya Yang mana Mas Manto? Cuma kalau di Jawa itu enggak Star Bucet Apa itu namanya? Kopi Oh kopi Oke yang ini ya Kopi-kopi Teman-teman Ini harganya berapa Mas Manto? Kasih 70 ribu 70 ribu teman-teman Dari Star Bucet Atau burung kopi-kopinya ya Nah ini saudaranya kopi nih Ada saudaranya kopi Ini adiknya Oh ini adiknya Oke Kenapa berapa nih? Kopi kalung ya? Kopi kalung adiknya Satu mah beda bapak Oke beda bapak Berapa harganya Mas Manto? Ngabisin 50 50 ribu saja teman-teman Untuk kopi kalungnya ya Ada dua ekor berarti ya? Iya Oke Habis kopi enaknya naik apa Mas Manto? Kalau dengan habis kopi Pakai topi bulat Pegang tali Pegang tali Biar kayak koboy Emang apa ya? Naik kuda Pak naik kuda Kirain habis kopi naik apa gitu ya Yang mana kuda ini? Yang ini Oh ada boxe kuda Berapa harganya Mas Manto? Kasih Rp. 200 ribu 250 ribu Stoknya aman? Stoknya bahaya banget Bahaya banget Ini salah satu barang terlangkat Di Indonesia Raya Silahkan yang mau koleksi ya Dari boxe kudanya Teman-teman Cara naik kuda bagaimana Mas Manto? Yang nomor satu itu harus jaga Dan waspada Dan hati-hati Oke Kadang-kadang ada yang bergaya gitu ya? Nah itu loh Bergaya gitu Nungging Jengkang Jatuh kita biru-biru Oh biru-biru Kayak apa sih Mas Manto? Oh kayak ini birunya Ini namanya apa? Jengkangan biru Oh jengkangan biru Atau singsoang alis Atau singsoang alis Nah silahkan teman-teman Yang mau koleksi ini Ada satu ekor Mas Manto? Kalau ini stoknya susah banget Susah banget ya Seribu tahun sekali Seribu tahun sekali Orang berabad-abad Orang Harganya berapa nih? Satu seket Satu seket saja teman-teman Atau 150 Dari jengkangan alis ya Mas Manto ya? Baik Kita sudah pantau untuk jengkangan alis ya Terus kita mau bergeser kemana lagi Mas Manto? Kita lari ke Kepala abu dulu Oh kepala abu Salah satu maskeran terhandal Yang mana nih Mas Manto? Oh ini nih Oh yang ini Baik teman-teman Yang lagi cari dari Tepus kepala abu Mas Manto ya? Ada dua ekor yang bunyinya luar biasa Yang mana nih Mas Manto? Yang pojok sini Buat rekomendasi ya Nah yang pojok sini teman-teman Sama yang pojok bawah Sama yang pojok bawah Dijamin gantung langsung teriak-teriak Nah dijamin digantung teriak-teriak Pilihan yang lainnya juga aman Berapa harganya Mas Manto? Kasih 100 ribuan Seratus ribuan saja Dari tepus kepala abunya Terus kita geser nih Mas Manto Di bawahnya ada maseran gereja ya Gereja ini belum mau alam Oh begitu Berapa harganya nih? Berapa Pakci? Gereja anakan nih teman-teman? Rambu lah ibu 20 ribu? Oke silahkan teman-teman ya Gereja anakannya Dan geser ke sebelah kanannya ada TL ya Apaan tuh TL? Teledekan biru Wah lancar di singkat-singkat sembarangan Bahaya Iya maksudnya untuk Coba kalau cat daun kamu singkat Jadinya apa tuh? Hah? Kalau cat daun di singkat Apa tuh? Sidi Oh Sidi Oh iya bener ya Sidi Teletekan sembarangan Oke teman-teman ya Tapi kan ada penjelasan Oh iya 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 Berapa harganya Mas Manto? Kasih 85 ribu saja teman-teman Dari Teletekan biru Yang kelamin jantanya Mas Manto kembali lagi ke jenis burung pentet nih Ada pentet yang Jawa ya Jawa Timuran Ini harganya berapa nih? Berapa ya Pak Cik? 100 100 ribuan Oke silahkan teman-teman Terus kita mau geser kemana lagi Mas Manto? Kita lari ke hutan Kemana? Hutan Ke hutan? Ngapain? Ada podang lepas Oh ke podang lepas Yuk Ayo Yang mana? Oh ini nih nih Oh yang ini Nah Mas Manto Ini saya mau edukasi ya Siap Kenapa ini dinamakan ke podang hutan Sedangkan ke podang Bali Kepodang yang katanya Sumatera atau Jawa Jawa juga dari hutan Iya Sopak kalau dia hidupnya di laut Pasti namanya podang laut Oh begitu ya Karena ada juga podang laut Kalau ini di kota Podang-kota bos Oh begitu Ya sampai cari kue lah Ini harganya berapa nih? Telungatus bos Telungatus Jantan atau petina? Ini trotol jahat bos Oh trotolan Coba kita lihat matanya Oke kita unboxing teman-teman ya Untuk take fisik atau edukasinya Take merah-merah Nah tampilannya seperti ini teman-teman Jadi ciri fisik dari ke podang hutan ini Buat yang jantan Salah satunya dari mata mas Manto Mata merah Oh matanya merah Oke Terus kira-kira apalagi mas Manto? Kuningnya lebih tebal Lebih tebal lebih terang Nah tebal sama terang gak beda jauh Oh beda jauh Baik teman-teman ya Ini stoknya bahaya mas Manto ya? Bahaya banget Oke ini untuk cek fisiknya Atau edukasinya teman-teman Jadi ke podang trotol jantan Badan gak ada tulang Wah gemuk banget Merah banget teman-teman ya? Merah banget bos Kenapa ya? Tapi yang atas yang bawah gak tau Mungkin ada kayak hitam Dan hari ini teman-teman Digiwasnya mas Manto Ada jenis burung Sogokontong Nah ini untuk yang KTP dari Mana mas Manto? Sulawesi Sulawesi Jadi perbedaannya Dia mempunyai Alis Alis ya Alisnya panjang putih Nah seperti ini teman-teman Terus kepalanya gak blankon Kepalanya gak blankon Terus kalau udah dewasa Ya berubah jadi warna putih gitu ya mas Manto ya? Ya gak putih sih bos Kuning keputih-putihan Udah kuning keputih-putihan? Iya Aduh itu gimana ya? Ya kalau keputihan semua gak bagus Gak bagus ya Jadi harus ada gradasi lah ya Ya kuning keputih-putih ya Baik ini harganya kenapa berapa nih? Kita kasih 140 140 ribu dari perekor Untuk Sogokontong Sulawesi Silahkan teman-teman Pantohannya masih aman lah ya Nah teman-teman hari ini Mas Manto mempunyai Sog Jenis burung BHS ya mas Manto ya? BHS Black Hotted Seaskin teman-teman Ini speknya yang bagaimana mas Manto? Ini kita dapat dari rawatan Kicomania Oh baik Informasinya Untuk maslat jantan dan petina Saya kurang paham bos Baru megang aja ini Oh baru megang ya? Baru biasa mainnya tilang Oke Jadi yang berminat silahkan Kalau berapa di Pantoh saja Nah hitung-hitung Jual Laura lah mas Manto ya? Apa itu Laura? Lanangora Wajonora gitu lah ya Masuk Harganya kena berapa nih? Kita kasih murah banget Kalau di negara tetangga itu Sepasang sampai 27 sampai 3000 Oke Terus ini? Ini kita kasih 600 saja 600 ribu? 600 saja Silahkan teman-teman dari BHS-nya ya Setongnya terpatas ada satu ekor ya? Cuma satu Cuma satu-satunya Dan hari ini teman-teman Ada Pantohan dari jenis burung Cucak hijau Cak hijau apa mas Manto? Cak hijau kecil Cak hijau kecil? Ini spek ya? Gacoran Gacoran? Ini kita dapat Di rawatan kicomannya Dari masih Anak Oh dari anak kan? Dari anak bantuan Warnanya udah berubah Warnanya udah berubah Ini trotol tipis bos Di dada ada berapa lembar tuh bos Oke Ada nampak warna hitamnya ya Nanti yang penasaran berapa saja deh Bisa di cek Bisa di cek ya Ini harganya terus kena berapa? Kasih 200 saja 200 ribu? Nah 24 jam Bagaimana mas Manto? Harianya Senin sampai Minggu Maksudnya spek burungnya udah bunyi Oh udah bunyi bos Apa gacor? Kalau dibilang gacor Saya baru lihat berapa hari ini Belum gacor banget Belum gacor banget Ya udah teriak-teriak lah Ya asbun lah ya Apaan tuh? Asal bunyi Ya kayak gitu lah Oh kayak gitu Oke silahkan teman-teman Dari hijau kecil ya Hijau kecil Oke hijau kecil asbun Di nota 200 ribu 200 ribu Stoknya ada? Bahaya Bahaya Selengkapnya Buat pantuan berikutnya Ada jenis burung bimoli Kelami jantan Pantuan burung mulus Harganya berapa mas Manto? 220 220 Stok aman gak nih? Stok aman Ada yang terotor jahatnya Ada yang terohat juga Nah tampilannya seperti ini teman-teman Buat terohatnya Dari bimolinya Pantuannya juga mulus Harganya sama mas Manto? Sama bos Oke Bergeser ke burung maseran Ada pelatuk Sampit Ulam Ulam Atau beras Beras Nah ini teman-teman Ini yang sangkar warna pink Lebih gacor ya mas Manto ya? Itu paling luar biasa Paling luar biasa Terus harganya berapa nih? Kasih 90 ribu Dari perekornya? Masuk Kalau yang ini? Sama aja Oh sama aja Cuma kandang merah lebih istimewa Bunusnya lebih istimewa lah ya? Iya Dari suaranya Atau lebih rajin bunyinya teman-teman Lanjut ke burung maserannya lagi Ada Repem mas Manto? Repem jantan Repem jantan Harganya berapa? Betina juga ada Jantan kita kasih 17 17 Petina kita kasih 12 Baik silahkan teman-teman Yang lagi cari jenis burung maseran Dari RPN-nya Dilanjut ke Jalbo Ada Jalbo untuk spek gacorannya mas Manto ya? Gacoran Rawatan Kicomania Baik harganya kena berapa nih? Berapa Pak Cik? 80 ribu 80 Oke silahkan teman-teman Dari Jalbo yang spek gacorannya Sebelah kirinya ada Prakit Ini satu pasang mas Manto? Gak salah lagi Harganya kena berapa? 90 aja 90 dari sepasang parkitnya Belum domongin Ini bunyi teman-teman Di atas dari pelatuknya ya Dan peminat Dari jenis burung pare-pare Teman-teman Hari ini pantuannya Lagi banyak juga ya Itu Mozambik Oh Mozambik Oke Mozambik teman-teman Berapa Nang Panto? Mozambik Jawa Kita kasih Berapa Mozambik ya Pak Cilama? Oh 30 ribu Mozambik 30 ribuan Aduh Lupa harga Lama ngepakan dulu Silahkan teman-teman ya Untuk Mozambik Jawanya Atau pare-pare Ini sudah siap teng-teng lah ya Mas Manto ya? Siap benjot Siap benjot Oke Harganya ini kena berapa nih Mas Manto? 14 pulset 14 pulset Kandang Raja Wali Kandangnya Raja Wali RI teman-teman ya Republik Indonesia Oh Republik Indonesia Siap siap IKN Gambarnya Garuda ya Pasasi Silahkan teman-teman Yang lagi cari Caki Coba spek yang gak corak Juga tersedia Pastinya bermateri ya? Polisi Oke Ada isiannya pasti ya teman-teman Nanti merapat dipanto saja Karena stoknya ada satu Kita gak bisa nge-track teman-teman Tapi kita coba godain Sudah kepantau dari suaranya ya Baik di gebrak Ataupun di-track dengan HP teman-teman Selengkapnya ada juga Pantauan dari Samnyong ya Ini Samnyong Speknya Sudah makan pur Pantauan mulus Ini Samnyong Kelaminya bagaimana Mas Manto Kelaminya Laura Laura Oke Yang penasaran Berapa dipanto saja ya Mas Manto ya Nah ini rawatan Teman Kicomani ya Kicomani ya Oke Ini harganya kena berapa Mas Manto Ini dikasih Seribu Full set sama kandang Oh sama kandang Oh kandangnya cakep ya Oh pakainya jari-jari biber Karena ini barung Teman-teman ya Oke Karena ini juga masih bagus Ada satu ekor ya Jari-jari biber nih Silahkan teman-teman Merapat saja dipanto Dengan nota 1 juta Full set Untuk Samnyong Laura Mas Manto Alhamdulillah Untuk hari ini Kita sudah pantau Oh iya Bestok yang tersedia ya Mas Manto ya Semoga informasinya Bermanfaat Untuk para teman Kicomani ya Amin Amin Dan pastinya Kios Mas Manto Selalu menjadi rekomendasi Amin Untuk para teman Kicomani ya Harga yang terjangkau Kualitas mantul Dan pastinya amanah Terima kasih Mas Manto Assalamualaikum Waalaikumsalam Baik teman-teman Sampai disini dulu Untuk informasinya Buat pantauan yang tersedia Dari jenis burung Di kiosnya Mas Manto Dengan berapa Dari pantau Pemesanan lanjut Di halo-halo saja Dan kurang lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dari jenis burung